Desa Adat Pecatu Kuta Selatan, Badung, Bali Monyet Putih ini tidak sembarang waktu menampakkan diri kecuali pada saat-saat tertentu. Pasca kemunculan Monyet Putih itu pengempuan Ida Betara Luhur Uluwatu bersama Bendesa Adat Pecatu segera menggelah. R. Persambahyangan memohon keselamatan di Pura Selonding yang letaknya berada di dalam Goa, saat pengempuan Pura Luhur Uluwatu dan Bendesa Adat Pecatu tiba di Pura Selonding Monyet Putih atau Wanara Petah. Kaitu tidak terlihat sama sekali. Namun jelang pelaksanaan persembahyangan Monyet Putih tersebut tiba-tiba menampakkan dirinya di sekitar areal Pura dan kerap berpindah-pindah hingga menaiki Gapura-Pura. Kemudian saat pengempuan Pura Luhur Uluwatu dan Bendesa Adat Pecatu melaksanakan persembahyangan di dalam Goa Pura Selonding Monyet Putih itu selalu berada sekitar tempat persembahyangan. Saya meyakini kemunculan ini sebagai pertanda baik serta berharap pandemi segera berakhir sehingga sektor pariwisata kembali, menggeliat untuk membangkitkan kembali perekonomian Bali, bungka pengempu. Sementara Bendesa Adat Pecatu Imade Sumerta mengakui fenomena munculnya Monyet Putih sangat jarang dapat dijumpai, meski sering melaksanakan persembahyangan di Pura Selonding. Bendesa Adat Pecatu baru dua kali bisa melihat secara langsung Monyet Putih tersebut yaitu sekitar 8 atau 10 tahun lalu dan saat melaksanakan persembahyangan bersama kali ini, kata Imade Sumerta. Dalam pewayangan Monyet Putih biasanya dikenal dengan sebutan Hanoman. Selain itu di Bali Monyet Putih ini dianggap sakral dan penuh misteri sehingga kemunculannya untuk menampakkan diri dianggap membawa pesan-pesan tertentu. Sindonyus.com jadi bagaimana menurut Anda? BunaHayat Putih.